Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita akan meng-review suatu mod dari MBS lagi ini adalah mod jet boost volume dua ya dari Mas Yulindrayana untuk statusnya ini free dan untuk livery nya ini saya memakai livery dari PO Haryanto untuk livery nya sendiri ini satu paket sama modnya ya bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di bawah ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung ngecek kita akan meng-review armadanya ini ya ini armada patas dari PO Haryanto menggunakan mesin Mercedes-Benz OH1626 ya dan kita cek untuk lampunya dulu ya untuk lampunya ini menggunakan jet bus HD atau generasi yang pertama dan terlihat di sini untuk lampunya menyala ya lampu dekat lalu lampu kejauhnya juga menyala lalu jen kanan jen kiri juga menyala ya lalu lampu wajatnya juga sudah menyala dengan normal dan terlihat di sini untuk lampu interiornya juga ikutan menyala ya lalu kita cek untuk wiper untuk pintu wiper disini sudah menyala dengan normal lalu kita buka untuk pintunya untuk pintunya seperti ini ya menggunakan metode beser dan pintu biasa untuk bagian belakangnya lalu kita cek untuk bagian belakang atau buritanya untuk buritanya seperti ini ya ini ciri khas dari jet bus HD untuk lampu rem disini ini menyala dan untuk lampu wajatnya juga menyala lampu sen kiri sen kanan juga sudah normal ya lalu untuk lampu malamnya juga sudah menyala ya ya sudah menyala ya untuk lampu malam lampu mundur juga sudah bisa menyala juga lalu kita cek untuk bagian interiornya untuk interiornya seperti ini ya ini menggunakan jet bus HD untuk dashboardnya disini dan sudah menggunakan setir mercy yang berpalang 2 ya untuk pandangan sepian disini lumayan enak ya untuk pandangannya dan kita cek untuk animasinya karena disini belum bisa bergerak ya karena ini masih volume yang dua entah ya untuk sekarang itu sudah volume keberapa saya juga kurang tahu nanti saya tulis di deskripsi ya untuk volume yang terbaru untuk mod jet bus jadi ini lalu setelah itu kita akan mengecek untuk tombol animasi animasi pertama adalah mengubah dari spionnya sebelumnya spion cangkul atau spion tanduk itu menjadi spion balap ya untuk animasi kedua ini mengubah dari bodi dan kita akan menggerak lagi untuk lampunya karena ini ada dua bodi atau dua dual face mas saya disini lampu dekat lalu lampu jauhnya juga sedang menyala ya lampu dim juga sudah lampu hajat lampu sen kanan sen kiri juga sudah menyala untuk wiper juga sudah ya disini untuk pintunya terbuka sama seperti yang tadi dan untuk bagian belakang kita cek untuk lampu remnya lampu remnya juga sudah menyala ya lampu malam sudah menyala untuk lampu hajat lampu sen kanan sen kiri juga sudah menyala disini ada strobo ya di bagian grill mesin disini ada strobo nya untuk lampu yang sudah menyala untuk lampu lalu kita cek untuk bagian interior untuk bagian interior disini menggunakan sasis hino rk ya kalau nggak salah soalnya dilihat dari bodinya seperti hino rk atau rn saya juga kurang paham ya kayaknya antara rk dan rr untuk sasisnya ini tapi dilihat dari panjangnya seperti hino rk ya untuk panjang dari bus ini dan kita cek untuk animasi ketiga untuk animasi ketiga ini menambahkan tameng dan lampu kabut ya atau lampu yang ada disini di sumateran biasanya ada dan untuk lampunya disini tidak menyala ya untuk aksesoris animasi ketiga ini untuk bagian atas ini juga ada paket tapi untuk tekstur paketnya kok seperti ini ya ini kayak gimana gitu ya Mending diwarnain warna biru ini lebih cakep ya seperti ada terpalnya gitu bila kalian berminat dengan mode ini silahkan cek link yang ada di bawah ya nanti sudah satu paket dengan livery nya ini untuk livery nya tadi saya lihat untuk varianya itu lumayan banyak ya ada tiga atau empat gitu dan bila kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya fabri sepian channel salam positman